34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Halo pemirsa Alpiruni Aidi, kembali lagi di channel Alpiruni Aidi Memiliki keinginan untuk mengabdikan jiwa dan raga demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan mimpi jutaan pemuda dan pemudin negeri ini Mungkin itu juga mimpi Anda salah satunya Namun, tentunya untuk dapat memiliki kesempatan tersebut Terdapat begitu banyak macam proses yang harus dilewati Dan tentu saja, proses tersebut tidak selalu berakhir dengan bahagia Banyak dari mereka yang terpanggil, namun juga banyak yang harus mengaku bahwa belum beruntung untuk dapat mengabdi menjadi bayangkari negara Bagi kamu yang memiliki keinginan serupa, namun belum memiliki kesempatan itu Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kamu kerjakan ketika gagal lulus tes pantuhir Terima kasih telah menonton! Satu, melanjutkan studi Melanjutkan studi kecenjang yang lebih tinggi Merupakan salah satu pilihan yang bisa kamu lakukan untuk dapat melanjutkan hidupmu Memang, rasa sakit gagal lulus tes pemantauan akhir atau pantuhir Akan memberikan bekas yang begitu dalam di hidupmu Namun, sesungguhnya itu bukan akhir dari segalanya Dengan melanjutkan studi kecenjang yang lebih tinggi Sesungguhnya, dapat menjadi cara untuk kamu tetap mempertahankan cita-citamu Dengan mendapatkannya pada tingkat yang lebih baik Teringat cerita salah satu senior yang gagal tes pantuhir pada tingkat Bintara, Agmil, bahkan Satpambang Indonesia Dirinya malah melanjutkan studi kecenjang Sarjana Sehingga setelah lulus, akhirnya diberikan kesempatan lulus pada tingkat PAPK Atau Perwira Prajurit Karir TNI Dua, mencari pekerjaan lain Menjadi seorang prajurit memang bukan hanya soal pekerjaan Namun juga pengabdian Namun, untuk dapat menjadi salah satu bagian dari bayang kari negara TNI pun menetapkan sebuah standar tentang postur prajurit Dimana hal ini merupakan standar baku dalam penerimaan prajurit Memiliki keinginan untuk mengabdi menjadi prajurit saja tidak cukup Hal ini juga diwajibkan untuk memenuhi standar kesehatan Dan juga postur yang tentu akan sangat berat jika dipersiapkan dalam waktu singkat Jika memang Anda memiliki tekad yang sangat besar untuk menjadi prajurit TNI Dengan mencari pekerjaan lain untuk sementara Akan menjadi solusi bagi Anda untuk memanfaatkan waktu yang ada Serta mencari kesibukan agar Anda tidak terhanyu dalam arus kekecewaan yang begitu besar Apalagi ketika Anda sering melihat update di sosial media Tentang cerita mereka yang lulus tes pantu akhir Yang malah akan membuat Anda semakin depresi 3. Bersabar dan maaf Mempersiapkan lebih baik Jika memang Anda telah memiliki tekad yang sangat besar untuk menjadi seorang prajurit Namun gagal pada tingkat tes pantu akhir Yang bisa kami sampaikan adalah banyak belajar dari kekalahan Anda Saat ini, panitia rekrutmen TNI selalu memberikan keterangan berupa surat Kepada para peserta tes untuk menjelaskan letak kekurangan peserta tes Hal ini dimaksudkan agar peserta tes tersebut mengerti tentang alasan mengapa dirinya tidak diterima sebagai prajurit Dan hal apa yang perlu diperbaiki jika memang nanti dirinya berkenan untuk mendaftarkan diri di periode berikutnya Jika memang Anda masih memiliki tekad yang besar Perbaiki diri Anda dari semua aspek Baik pada aspek kesehatan, fisik, dan juga kemampuan lainnya Karena bagaimanapun, sebagai yang pernah ikut tes Anda lebih unggul dalam aspek mental dan pengalaman dengan peserta lain nantinya Kekalahan Anda pada tes sebelumnya harus menjadi bahan pelajaran bagi Anda Untuk dapat mempersiapkan segalanya lebih baik Dan yang perlu Anda ingat adalah Jangan pernah tinggalkan ibadah karena apapun yang terjadi adalah kehendak Tuhan yang maha kuasa Anda harus memiliki mental seorang pemenang Namun, Anda juga harus mempersiapkan diri Anda Jika memang pada akhirnya nanti Anda tidak juga mendapatkan kesempatan tersebut Jadilah seorang petarung yang siap menang Namun juga siap untuk menerima kekalahan dengan rasa penuh keikhlasan Kesimpulannya adalah Menjadi seorang prajurit adalah mimpi jutaan pemuda di Indonesia Berbakti di pelosok negeri dengan melihat keaneka ragaman bangsa Langsung dengan mata kepala sendiri merupakan kebanggaan yang tiada tandingannya Apalagi, bisa ikut secara langsung menjaga dan mempertahankannya Untuk tetap berada di pangkuan ibu pertiwi Namun, untuk menjadi seperti itu Diperlukan postur prajurit yang cocok dan sesuai Agar dapat melaksanakan tugas secara baik dan maksimal Apalagi dengan sumber daya yang terbatas Jika memang Anda memiliki keinginan yang begitu besar Tetaplah berjuang dan berusaha semaksimal mungkin Namun, jika memang pada akhirnya kesempatan itu habis Atau melewati batas umur Anda tidak perlu bersedih Lanjutkan hidup dengan menjalani pekerjaan lain Karena dimanapun Anda berada Anda tetap merupakan generasi bangsa yang dapat menjadi garda terdepan Mempertahankan NKRI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!